Di video kita kali ini kita akan belajar cara membuat mini project dan kita juga akan brainstorm seperti seakan-akan kita adalah project management di mana kita akan brainstorm dari requirement-nya dan kurang lebih bagaimana cara fulfill dari requirement tersebut. Dan di sini kurang lebih bentuknya seperti ini, kita ada to do list di mana kita bisa menambah dari to do-nya dan kita juga bisa delete dari to do yang sudah ada. Kita bisa delete cukup dengan kita mengambil sebagian dari ID-nya saja. Misalkan di sini kita lihat ur0, kita bisa hapus seperti ini. Kita akan lihat bahwa to do-nya terhapus. So video kita kali ini akan sangat cocok buat teman-teman yang ingin untuk belajar golong lebih lanjut, kira-kira bagaimana cara memanage project, bagaimana cara kita untuk menjadikan project yang lebih modular, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat kita akan memiliki satu main package, dan main package ini akan ada beberapa sub-package untuk kita agar lebih enak ketika kita ingin mengelola dari project ini lebih lanjut di kedepannya hari. Di video kita kali ini kita akan belajar mengenai cara agar engineer bisa menjadi problem solver juga, dan untuk sekarang kita akan belajar untuk menggunakan golong, di mana mungkin teman-teman yang pernah melihat dari playlist di channel ini sebelumnya, bahwa kita sebelumnya menggunakan Node.js, dan hari ini kita akan belajar untuk menggunakan golong, mungkin untuk teman-teman yang merasa ingin bisa membuat aplikasi real dengan golong, atau mungkin yang ingin untuk belajar golong lebih lanjut. Dan kurang lebih seperti ini appetite yang akan kita bangun, dan mungkin jika teman-teman tidak tahu appetite itu apa, appetite itu basically adalah kita menyesuaikan requirement kita berdasarkan terhadap apa-apa yang kita inginkan, dan di sini appetite yang kita inginkan adalah 30 menit video, jadi mungkin bisa jadi ketika saya rekam bisa memakan waktu 1-2 jam, dan kita akan menggunakan full golong, jadi ketika kita membutuhkan database, kita tidak akan menggunakan database eksternal, kita akan menggunakan database either embedded, atau tidak pakai database sama sekali. Dan kita juga akan berusaha untuk somewhat usable, jadi saya ingin bahwa ketika saya selesai dari project ini, saya juga bisa pakai di sehari-hari, dan mungkin juga knowledge bahwa ini fokusnya kepada beginner to intermediate, karena saya pribadi juga masuk ke dalam circle ini, yaitu saya pribadi di beginner to intermediate, mungkin ketika saya di intermediate itu lebih ketika di node.js, react.js, dan sebagainya, tapi untuk golong saya mungkin lebih masuk ke dalam spektrum beginner to intermediate. Oke, berdasarkan appetite ini, mungkin kita akan bisa ngebangun, jadi saya pribadi sebenarnya ingin bikin to-do list di terminal, so yang saya inginkan adalah ketika saya buka terminal, saya bisa tambah to-do, dan lain sebagainya, dan saya bisa lihat to-do, so basically, jadi kita tidak akan bikin UI-nya, jadi kita mungkin akan bisa tambah to-do, dan kurang to-do jelas, dan list to-do, dan mungkin ini, edit to-do kayaknya tidak terlalu perlu, so basically mungkin ini saja cukup untuk requirement, dan mungkin yang menarik adalah misalkan to-do list yang kita lakukan itu dependen sama project, jadi misalkan ketika kita project, terus kita misalkan kita membuka seperti to-do, misalkan anggap saja nama komennya, terus kita to-do spasi list, maka ini akan melihat dari directory project tersebut, jadi mungkin dia bakal persis di dalam satu project, jadi ketika kita to-do spasi list, maka akan melihat to-do list yang berhubungan sama project tersebut, jadi itu fun enough, dan dikarenakan waktu yang tipis, jadi kita mungkin tidak akan bikin semacam tool, nilai sebagainya, kita bakal fokus untuk mengundui requirement, mengundui appetite, dan disini kita akan coba untuk lihat database, mungkin digolang, dan kita akan mencari yang berhubungan sama embedded, jadi disini kita lihat ada embedded, b-bold mungkin, jadi disini saya masih dalam keadaan blank, possibly kita menggunakan ini, bisa jadi kita menggunakan lain, misalkan ternyata ada something yang kita evaluate, ternyata tidak cocok, tapi mungkin kita akan coba pakai yang paling atas disini, dan mungkin kita akan membuat dengan bentuk table, dan kelihatannya simple table, seems good enough, sekalipun sudah lama tidak di-upload, hopefully kita tidak mendapatkan problem, cuma kelihatannya it's good enough for our use case, sekarang kita akan ensure, bahwa teman-teman inline terhadap apa yang saya ingin lakukan, intinya adalah yang pertama, yang paling pertama yang akan kita bangun adalah tambah to-do nya, jadi yang pertama adalah ketika tambah to-do, mungkin kita bikin to-do add, lalu ini mungkin bebas ya, jadi misalkan halo dunia atau apa, it seems fine, mungkin sekarang kita tidak akan ada anything yang aneh-aneh, sehingga 30 menit, mungkin misalkan nanti, ada waktu kita bakal, melebihkan fitur ya, tapi untuk sekarang kita, yang penting list down dulu saja, dari to-do nya, dan seperti ini mungkin, dan mungkin by default nanti, dia perlu ada assign dari id, jadi ketika ini, dia bakal otomatis dia ada id, dan mungkin id nya juga something yang simple, hash aja mungkin ya, simple hash, sehingga mungkin hash nya seperti git, jadi kita bisa ambil sebagian hash id depan, dia buat menghapus ya, misalkan contohnya seperti 33, jj, 33, je, dan, ini seperti ini, dan sehingga nanti ketika remove, misalkan to-do rm, kita bisa ambil sebagian saja, selama dia unik di awal, jadi mirip kayak git mungkin ya, dan mungkin kita bakal bikin minimal, mincar, di 3, sepertinya sudah oke, jadi ketika to-do add, kita akan langsung, mungkin untuk sekarang, kita akan list down aja, seluruh to-do ketika to-do add, jadi after itu, response, melihat seluruh to-do, jadi maksudnya sama dengan to-do list, jadi hasil ketika kita melakukan to-do add, itu sama dengan ketika, kita bisa melihat seperti to-do list, bedanya adalah, dia beneran menambahkan, data ke list terlebih dahulu, sebelum dia basically, meng-execute dari command to-do list, dan to-do list nya, to-do list nya kita akan buat, to-do spasile list, dan mungkin kita akan bikin, di mana, akan menggunakan table, jadi kita akan menggunakan simple table, dan sepertinya ada yang terlupa, yaitu kita perlu semacam, untuk command line, dan disini ada banyak, kita akan coba, yang paling atas aja, ACMD, ini simple, ya katanya cukup simple, for our case, dan jelas, maksudnya banyak hal, yang lebih kompleks, banyak tooling yang lebih kompleks, daripada ini, dan kita akan fokus, menggunakan ini, sekarang kita akan langsung aja, untuk memboostrap, daripada, golang project nya, dan kita akan bikin, mungkin to-do golang, kita to-do, spas strip golang, kita akan, go mode init, dan kita akan bikin seperti ini aja, untuk mempersimple, dan karena ini, basically, salah satu yang paling penting, kita akan langsung install, dia ACMD, ini yang dipakai, kita pakai untuk command line, oke, lalu kita langsung aja, untuk membuka dari project ini, dan sini saya akan sedikit set up, agar kita bisa pakai, lebih enak di NeoVim, dan let's, bikin basic dulu aja, dari functionality, yaitu mungkin kita akan, fmt println, seperti umumnya, untuk bootstrap yang simple, package.min, fung.min, fmt.println, misalkan saya pribadi, suka melakukan ini, untuk, mengkit start dari, dari lsp, di golang, basically, dikarenakan, seringkali, kalau masakan baru, project baru, dia kadang suka, sedikit bermasalah, so maybe kita isikan, halo dunia, kita coba aja, kita langsung aja, go run main.go, dan kita lihat, kurang lebih berhasil, sekarang kita akan mulai, bootstrap dari, command line, itu salah satu yang, paling inti jelas, untuk, aplikasi kita, so let's just, cmd, kita ikutin, bagaimana cara mereka, buatnya, cmd.comment, oke, dan mungkin, sekarang kita coba, copy yang atas aja, sekarang kita fokus, untuk ensure, bahwa if it works, atau mungkin kita gak usah copy, saya pengen belajar juga, dari ininya, so let's, write by ourselves, name, hello, description, print hello, exact fung, fung, jadi bakal context, ada error, seperti ini, so kita lihat, problemnya apa, disini, oke, lalu sini kita perlu import, dari context nya, dan kelihatannya ada, sedikit, bug, dan sini kita akan return, oke, mungkin untuk sekarang, kita return nil dulu aja, dan kita akan, pindahin ini, kesini, dan ensure, ketika kita jalanin dari comment nya, kita bisa, so let's, cmd.runneroff, cmd.config, dan di kanal config ini, optional, so kita akan abaikan aja, dan kita akan langsung, jalankan aja, if r, r.run, r tidak sama dengan nil, r.exit, kalau kita coba jalankan, so mungkin bentukannya, seperti ini, atau kita coba dulu aja, kayak gini, seharusnya, ekspektasi saya adalah, dia akan list down, dari seluruh comment, disini, no args provided, mungkin kita perlu, ngasih args, mungkin kita, kasih hello, seperti ini, dan benar, kurang lebih seperti itu, so disini ada, args string, jadi misalkan saya, mungkin kita coba aja, misalkan kita fmt, rgs disini, kita tambahin, hello dunia, misalkan, kita coba lihat, oke kita melihat bahwa, kita nge print, dari halo dunia nya, lalu kita lihat bahwa, kata hello, kata dunia ini, yang dunia ini, karena ini hello, bagian dari comment, bagian dari comment, comment, sementara dunia yang ini, ini merupakan, argumen yang kita tambahkan, kita lihat bahwa, disini halo dunia, jadi argumen dunia, dan mungkin saya ingin, tes terakhir, yaitu adalah, misalkan, karena kita ketika, bikin to do list, jelas kita, mungkin bakal bikin, pakai, petik dua, dan mungkin kita akan bilang, pergi jajan, misalkan, kita lihat, dia bagaimana behaviornya, dan kita lihat bahwa, dia menjadi, satu comment kelihatannya, ya, so, kita coba aja, mungkin untuk proof, seperti ini, harusnya, dia akan nge-print, dari keseluruhan, pergi jajan, kita lihat bahwa, pergi jajan, menjadi, di-print keseluruhannya, jadi ini, menjadi satu string, oke, mungkin sekarang, kita akan sedikit, refactor, mulai sedikit refactor, jadi, at least, kita akan refactor, command-comment, ya, dikadang, nanti, kita akan bikin, at least, tidak ada 3 comment, dan, akan menjadi panjang, dari file ini, misalkan, comment-nya semua, taruh sini, so, let's add new folder, cmd, cmd.go, disini kita package, kita namanya, cmd, fung, so, disini, hello world comment, mungkin, hello world, comment, mungkin, dia akan mengembalikan, dari, yang sama dengan disini, itu, cmd.comment, selanjutnya, untuk sekarang, kita akan return dulu, aja, SS, jadi, kita akan, copy semua ini, kita taruh, dan kita hapus, yang paling terakhir ini, kita akan save dulu, ini seharusnya masih ada, beberapa error, karena kita belum mengimport, dari fmt, ctx dan sebagainya, so, let's, kita import, fmt, dan kita gunain ini, mungkin ya, kita save, disini ada yang terlupa, itu kita perlu, berikan type-nya, kita save, dan sekarang kita tinggal, menambahkan, hello world command, disini, dan kita save, kita hapus, dari, imported and not used, ini kita coba dulu, aja, dan masih berjalan, seperti sebelumnya, sekarang kita akan install, dari, database-nya, kita akan menggunakan, bibo, so, kita langsung aja disini, paste, sekarang kita lihat disini, bahwa kita, requirement yang tadi, yang sebelumnya kita telah, buat adalah, to do at, halo dunia, disini ada simple hash, dan sebagainya, kita gak akan mikirnya itu dulu, cuma intinya adalah, kita membuat comment, berupa, at halo dunia, maksudnya, ini bukan at halo dunia, tapi, ada add, dan message, dari, comment tersebut, so, disini mungkin kita akan, tambahin aja, di cmd.co, disini kita akan, langsung aja untuk sekarang, kita tambahin fung, lalu kita akan bikin, add to do, add to do, kita akan seperti ini, dan ini jelas kita akan kembalikan, berupa, cmd.comment, seperti ini, dan, sekarang kita akan, copy dulu yang atas ini, kita akan ganti, menjadi add, lalu add to do, dan nanti kita akan, mengerjakan dalamnya, sebentar lagi, oke disini kita akan coba, ngebayangin dari API yang kita inginkan, jangan jelas ini, nanti akan taruh di, accept fung, dan kita lihat disini, bahwa, ax disini, ini akan menjadi arguments-nya, so, yang jelas ini berarti, arguments yang pertama adalah, halunya ini, jadi message dari to do-nya itu sendiri, yaitu to do-nya seperti apa, jadi kita mungkin akan tulisan sini, sebagai message mungkin, atau mungkin task, mungkin lebih make sense task ya, task itu sama dengan, args 0, argumen pertama, selanjutnya, selanjutnya kita butuh, semacam, kita ketik dulu aja, nanti kita akan bikin funksionalitasnya, intinya adalah semacam kayak gini, db. add, task to db mungkin, nanti kita akan bisa, paste tasknya, nanti kita bakal ngambil, atau seperti ini cukup, dan nanti jelas ada R, memastikan gak ada error, dan, mungkin disini task arc, seperti ini, jadi argumen terlebih dahulu, dan disini akan kembalikan task, dan R, grup errornya, sebelum saya, ingin membuat, integrasi dengan bbol, mungkin saya ingin, at least ensure bahwa, API ini, ada gitu ya, exist, sekalipun, gak real, jadi, mungkin kita akan bikin dulu aja, disini folder, db, dan db.go, kita initiate, dan disini, kita bisa bikin, add task to db, oke, disini mungkin saya perlu, tambahkan bahwa, mungkin teman-teman bisa ngeliat, bahwa disini, sebagian teman-teman, mungkin bakal mikir, bahwa kita bisa bikin, layer baru lagi, yang memisahkan, use case dengan, implementation ke db, cuma untuk sekarang, I believe kita, gak masalah kayak gini dulu aja, dengan kita yang penting, done dulu aja, dan scalability bukan, our concern buat sekarang, dan sekarang, mungkin kita disini, saya ingin menambahkan entities, mungkin ya, entities, task.go, jadi kita bedain, antara tempat kita naruh, entities, berupa task, dengan, implementasi db nya, at least, so disini, package entities, dan disini kita akan bikin, type, task, struct, seperti ini, dan kita jelas, butuh id string, lalu juga, task nya, task name, mungkin name nya, name string, dan, I believe ini, untuk sekarang, cukup, jadi kita bisa, taruh disini, disini kita bisa bikin task, lalu disini, entities, dot, task, dan disini, kita bisa return, entities dot task juga, dikaren kan, disini kan kita punya, add task to db, dan kemungkinan, ketika kita bikin task, saya pribadi, ingin kita bisa, nge-define idea terlebih dahulu, dan saya ingin untuk, yang membuat id nya, untuk task tersebut, itu berada di, either disini, atau dibawahnya lagi, ada layer lagi, cuma, saya gak ingin menaruhnya, di cmd.go, untuk responsibility, untuk membuat id nya, sehingga, jadi, kemungkinan saya akan bikin ini, jadi pointer, sehingga nanti, di dalam sini, kita bisa generate id nya, dan, secara otomatis, juga di luar sini, juga akan mendapatkannya, atau enggak ya, kayaknya, kayaknya gini aja, gak masalah, ya titis dot task kelihatannya, ya titis dot task saja, dan, karena kita lihat sini, bahwa ini, kita bisa pass, berupa argumen, berupa string aja, jadi, kayaknya string ini, gak masalah sih, ini, masuknya adalah, task nya, itu berupa string, dan kembalinya, entities dot task, saya, 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 ini, better, selanjutnya, untuk, dari id nya, saya, pribadi, ingin menggunakan, CU ID, saya, mungkin tidak ingin, untuk incremental number, saya, akan menggunakan, CU ID, disini, dan, sehingga, kita bisa pakai, sample CU ID, slug ini, sehingga, ini, lebih, less collision resistant, kalau misalkan, pakai yang atas, jelas, cuma, saya, untuk yang ini, kayaknya, tidak masalah, pakai yang bawah ini, saja slug, so, let's copy ini, dan, kita langsung, paste ke sini, selanjutnya, kita bisa, menggunakan, dari CU ID, tadi, lalu, seharusnya, tinggal, dengan new, saja, disini, kita pakai new, dan, mungkin, pakai slug, saja, tidak masalah, pakai slug, saja, disini, kita tinggal, entities, so, kita bisa, bikin, far, task, kita gunakan, entities, dot task, dan, disini, kita akan, mungkin, task track, task track, dot, atau, begini, oh, iya, terlihat, kita, dari task track, ini, semuanya, ini, id, name, so, let's see, id, sama dengan, cid.slug, dan, selanjutnya, task track, dot name, kita ambil, dari task, dan, sekarang, kita akan, return dulu, saja, kita akan, sedikit, refactor, dari naming, task name, task name, sehingga, ini bisa jadi, task, saja, selanjutnya, kita perlu, memikirkan, bagaimana, caranya, untuk, menggunakan, dari DB nya, itu, ke sini, dan, mungkin, kita bisa, kebayang, bahwa, kita bisa, taruh, di sini, saja, tapi, kan, kita mengetahui, bahwa, DB itu, biasanya, ada, kredensial, ada, beragam hal, yang harus, di, inisiat dulu, dan, sebagainya, sehingga, mungkin, nanti, kita, either, ditaruh, sini, jadi, di, inisiatnya, di atas, di, inisiatnya, kemudian, di main.co, seperti ini, jadi, buat, teman-teman, yang ingin, tahu, best practice, dari, golang, adalah, ini, kita, biasa, taruh, di sini, untuk, database, jadi, kita, inisiat di sini, dulu, dan, sebagainya, sehingga, di sini, sehingga, tinggal pakai, dan, bisa saja, mungkin, kita bisa, bikin, kayak gini, hanya, saja, itu, bukan, best practice, best practice adalah, kita bisa, bikin, struct, di sini, type cmd, struct, seperti ini, lalu, kita taruh di sini, db, dan, mungkin, kita perlu, di sini, bikin, struct juga, type db, type db, struct, struct kosong, yang dia memiliki, fung, seperti ini, dan, kita bisa menggunakannya, dengan seperti ini, db.db, lalu, di bawahnya, kita di sini, bisa, cmd, cmd, jadi, kita menghubungkan, antara function ini, dengan struct yang di atas ini, lalu, kita bikin, namanya, fung, init, cmd, yang menghasilkan, struct berupa cmd, seperti ini, kita bisa return, untuk sekarang, kita bisa return as is aja, nanti, kita, let's bisa tambah-tambahin lagi, dari is is struct ini, dan, di sini, kita perlu, mempaste seperti ini, db, db.db, dan, kita bisa paste, db-nya ke atas ini, selanjutnya, kita bisa ke main.co, dan kita bisa inisiat terlebih dahulu, dari, cmd-nya, so, di sini, kita bisa bikin, cmd, repo mungkin, sama dengan, cmd, dot, ini cmd, di sini, kita bisa nge-paste dari db-nya, jadi, kita sekarang, kita inisiat dari db-nya, di sini, kita tiga, atau sekarang, kita langsung aja, paste seperti ini, db.db.struct, seperti ini, kita taruh, sis di sini, dan selanjutnya, yang di sini, kita gunain jadinya, cmd.repo, dan, untuk sekarang, untuk kita, nggak ubah-ubah, atau mungkin kita ganti aja langsung, ddcmd.add.to do, seperti ini, dan kurang lebih seperti itu, jadi, kita lihat di sini, bahwa, inisiat dari database-nya, ditaruh di atas, jadi, misalkan ada gradensial, dan sebagainya, itu di atas ini, dan ini akan di inject, dari database-nya, jadi, misalkan ini namanya, pattern dependency injection, nanti di sini, kita, sudah inisiat di atas, dan kita inject, dari, dependensinya ke sini, ke inisial ini, cmd di sini, dan selanjutnya, kita bisa pakai, di bawahnya, dengan cmd.repo.add.to do, dan, db-nya, menggunakan, db yang telah tersimpan, di struct, yang di atas ini, kurang lebih seperti itu, sehingga di sini, kita tinggal ganti, menjadi, cmd.db. atas.to do db, atas.to do db, kita lihat di sini ada error, dikarenakan, mismatch, yaitu dua variables, but, ini cuma return to one value, sehingga kita tinggal ganti aja di sini, return-nya, ada R, so, di sini kita seperti ini, dan seperti ini, dan kita, untuk sekarang kita return nil dulu aja, jadi kita, karena kita expect jelas, ketika berhubungan sama, database, kemungkinan nanti ada error, but, untuk sekarang kita, anggap gak bakal ada error aja, dikarenakan sekarang, dari ini, daripada si injection, sudah ready, jadi kita lihat ini, ini, ini sudah ready, dan kita sudah menaruh, dari database-nya di atas, di main.go, jadi kita sekarang, udah mulai untuk bermain dengan database-nya, jadi di sini, yang kita butuhkan adalah, yang kita akan langsung, taruh di sini, jadi kita, tadi kan kita udah punya, db.go, di sini, dan untuk ini, daripada database-nya, kita taruh di sini aja mungkin, so let's, lakukan di sini, kita akan gunain, seperti ini, db.db, lalu mungkin init.db, seperti ini, dan dia, mungkin return-nya harusnya, bold, cuma kita akan abaikan dulu aja mungkin, so let's, see, di sini, ada db, mungkin di sini kita, bold db mungkin, untuk sekarang, bold db, dan abis itu ada r, sama dengan, bold, .open, lalu mungkin di init db-nya, kita akan memberikan path, jadi path, menggunakan db-nya, diganakan, untuk db-nya ini, persis di, sebuah file, jadi kita bisa kirim path-nya dari atas aja, sehingga di sini kita nggak, masih tahu path-nya di mana, config-nya, so di sini seperti ini, lalu 0.600, lalu nil seperti ini, oke, di sini ada error, dikarenakan, tadi kita salah dalam menginstall, harusnya, koget strip view, oke, seharusnya, cepat atau nampak, dia akan memperbaiki dari lsp-nya, aku kelihatannya kayaknya ada kesalahan dari ini, dari, require-nya, seharusnya dia di, go.chd.io, so kita coba dulu mungkin, oh, dia b-ball, oke, seharusnya sudah benar, dan kita lihat dulu aja, jadi output-nya adalah b-ball.db, dengan pointer, jadi kita bisa press ini, kita taruh sebagai output, kita kasih R juga mungkin, error, di sebagai output-nya juga, jadi kita bolt-nya, jadi kita bolt-db, dan R, dan kita ganti dari b-ball.db, makanya di b-ball.db, oke, dikarenakan initial db-nya sudah kita taruh di, spesifik di sini, jadi kita di main.go-nya, bisa kita langsung pakai init db aja, jadi di sini, var db, sama dengan db.db, dan kita jadikan pointer mungkin, db.initdb, dan mungkin berarti, kelihatannya kita perlu taruh sini aja, b-ball.db, menjadi di sini, dan selanjutnya, jadi maksudnya ini kenapa kita taruh struct ini, dikarenakan agar nanti kita bisa pakai di mana-mana, jadi misalnya kita pakai di atu, tas to db juga kita bisa pakai yang berada dalam struct ini nantinya, dan saya ganti di sini tinggal db.db, db.initdb, sama dengan, yang di bawah ini, db.initdb, dan sehingga ini return-nya hanya error, seperti ini, selanjutnya kita lihat aja di main.go, di sini kita bisa db.initdb, terus di sini kita akan tulis aja nama dari db-nya, db-nya itu di mydb.db mungkin, kalau di sini dikarenakan kita sekarang bermainnya dengan pointer, jadi kita bisa ganti di cmd-nya, dengan menggunakan pointer aja, ini katanya kurang lebih seperti itu, dan sekitarnya mungkin untuk tas sama R ini, agar nggak error kita bisa abaikan aja untuk sekarang kita fmd.printlnl2 aja untuk kita print dua-duanya, ini sehingga at least kita nggak ada error di sini kecuali error yang memang penting. Oke, sepertinya sudah tidak ada error lagi. Oke, selanjutnya, mungkin kita perlu untuk ensure bahwa errornya ke detect, dan mungkin kita bisa fire R, error, ini kita bisa abaikan, ini juga bisa kita abaikan, sehingga kita bisa bikin seperti ini aja, if R, panik. Nah, kita mungkin sekarang langsung coba aja, warmen.go, dan kita mengetahui sekarang kita sudah punya tas berupa to do, so di sini tadi kita di cimd.go, kita bentukannya, kita akan hapus aja komen yang sebelumnya, hello world, sekarang kita sekarang cuma punya add, so let's add, dan halo dunia, dan agama cuma satu harusnya, so harusnya dia akan nge-print dari halo dunia, kita coba dulu aja, kesini ada error, main.go 14, di sini errornya, so di sini, berarti kan kita harus perlu bikin dulu, db, db.db, seperti ini, oke, so maka kita bikin yang lain db repo, db, db repo, db, db repo, dan ini kita bentuknya seperti ini, dan kelihatannya kita perlu juga untuk ensure bahwa di sini menggunakan pointer, sehingga kita bisa melakukan seperti ini, melakukan di mana kita nggak perlu untuk, ya kalau lebih kita kayaknya butuh pointer, sehingga kita bisa langsung melakukan seperti ini aja, dan kita nggak perlu mereturnnya ya, so I believe this should be fine, seleksi, cmd.go ini kelihatannya aman, kita coba sekali lagi, dan kita lihat berhasil, so di sini dikatakan kita untuk ensure aja bahwa semuanya berjalan secara benar, gitu adalah db nya sudah ke init, di sini harusnya, dan kita bisa pakai lagi di atas to db, dan kita tahu bahwa atas to db itu dipanggil di sini, so mungkin saya ingin untuk kita ensure bahwa benar ke init, dengan at least kita lihat dulu dari db. db.bibolt.db, kita lihat dulu aja isiannya, dan mungkin kita bisa di sini, db.bibolt.db, dan kelihatannya berhasil, yaitu kita memiliki db.db, berupa di config-nya di mydb.db, I believe that's it, oke sekarang dikadang kita udah berhasil bikin API-nya, ya untuk menambahkan task to db, sekarang kita perlu implementasinya, dan di sini saya bakal refer dari dokumentasi initless, so mungkin saya akan sedikit perbesar dari font-nya, ini kita bakal basically kopas dari sini, so let's see, db.bibolt.db.db.db, jadi kita seharusnya bisa update, di sini kita bisa font. font-nya, Kita bikin transaksi disini Dengan menggunakan paket Kita akan langsung aja menggunakan byte Berupa byte dari Disini kadang kita tas Mau kita pakai tas aja Tas Nama byte nya Nama bucket nya Dan selanjutnya basically kita tinggal pakai yang di atas ini So basically B.id Menggunakan tas.id Dan B.name Sama dengan tas.name Oh enggak Kita enggak taruh di B Kita berarti taruhnya di Oh seperti ini BFR Sama dengan Json Dot Marshall Lalu kita taruh tasnya disini Seems good Seperti biasa If If R Tidak sama dengan nil Return R Lalu Return B.put Itop Kelihatannya ada kesalahan sedikit di dokumentasinya Kita lihat dulu aja Dia berderimanya berupa byte Soalnya integer itu byte Cuma dari golang saya ini enggak ada Oh kita lihat disini Disini ada Itop returns Okay So let's just use this Okay Itop Disini kita paste dari ID Dari tasnya Lalu kita disini Akan Yang perlu Kedua adalah Kita memberikan Dari tas itu sendiri Oke Disini As byte Dan disini Oh kita perlu Ngirim buffer Buffer disini As task As in value In argument Oke Kita bisa ganti Mungkin jadi String So disini V Ini binary Nah kita ganti disini Oke saya sudah mencari stack overflow Katanya Kita bisa langsung aja Karena kita pakai string ya Bukan Menggunakan integer Jadi kita Harusnya seperti ini bisa Byte Seperti ini Oke Date nya bisa Kita lihat disini ada error Encoding binary Ini yang sudah dipakai So kurang lebih seperti ini Oke sekarang kita Perlu ensure bahwa Error yang kita handle So Kita bisa lakukan seperti ini Mungkin lebih enak kayak gini Kita error Terus ini kita task Kita abaikan ini Done Univariables Dan done Dan seharusnya kita lihat Misalkan di dati main.go adalah Ketika error Dia di handle sama ini Kelihatannya Di runner nya cmd ini So let's Try Ensure dulu Tidak ada error Baru kita move on Terus ini kita lihat ada error File memory address So Jadi kita lihat Error nya ada di Put Dan di db.go35 So let's see Oke disini B.put nya kayaknya disini ada error Oke so disini Saya sudah menambahkan Fmt.println Disini Di bucket nya Dan kelihatannya ini nil Jadi maksudnya Ketika bucket nya belum dibuat Jadi ketika saya melihat Dari dokumentasi nya Maka kita lihat disini Bahwa disini ada cara untuk create bucket If not exist Jadi basically kita harus bikin bucket nya Terlebih dahulu Bucket task ini Sebelum kita bisa pakai Kalau tidak hasilnya akan nil Seperti ini So mungkin sebenarnya best practice nya Tidak seperti ini Jadi best practice nya adalah Kita menaruh Create bucket nya di atas Tapi cuma untuk sekarang Kelihatan ini kita tidak ada masalah Kita taruh sini dulu saja Jadi kalau misalkan teman-teman ingin Lakukannya Better di atas sini Jadi misalkan Create bucket If not exist Kita pakai yang ini Sini harusnya ada Dua values Dan kelihatannya Harusnya yang keduanya adalah error So let's Air Kita Seperti ini Nah seharusnya Ini berhasil ya sekarang ya Jadi maksudnya Best practice nya adalah Ketika teman-teman Ingin bikin bucket Harusnya ini di sekali saja Di initiate Kalau ini kan Misalkan tiap kali kita Running comment nya Dia bakal terus-terusan Create bucket If not exist Tapi kini gak ada masalah juga Di karena kita Biasanya untuk bikin comment Dibandingkan bikin server So mostly Untuk sekarang It's fine Untuk kita lakukan disini Cuma mungkin Kalau saya pribadi Mungkin nanti Ketika ada waktu lebih Saya ingin untuk Refactor Untuk Create bucket nya Semuanya ditaruh sini Jadi Lebih elegan saja Lebih jelas Separation of concern nya Oke sekarang Sekarang Karena kita sudah selesai Dari membuat Untuk add test nya Dan jelas kita belum bisa 1% sure Dikarenakan kita belum ada Cara untuk melihat dari Test nya benar-benar bertambah Atau tidak Maka kita better mungkin Selanjutnya adalah Kita bikin Untuk list test ya So let's add Disini File CMD CMD List to do CMD read comment Dan kita akan ambil 100% dari atas Dan nanti kita akan Modify sesuai dengan Kebutuhan kita Oke so Kita ganti jadi list List to do Dan disini Untuk sekarang Kita akan Kita akan nyati langsung aja Mungkin ya List task List Mungkin list to List task From DB Lalu Jelas kiri yang Gak putih Argumen harusnya Dan I believe This should be it So let's add dulu Dari ininya Dari comment ya CMD read List to do Selanjutnya Kita ke DB Dan waktunya Kita tetap Mengerjakan Dari Implementasi Dari list task From DB Itu sendiri Oke so Basically Ini salah Untuk DB DB Kita seperti ini Seperti ini Dan ini Task Returnnya adalah Berupa Task Entities Berupa Task Tapi berupa Array Kita bikin R juga So basically Press hold Untuk Vaksin Dari Dan Sekarang Yang penting Ini ada dulu Seperti ini Mungkin Seperti ini Gak ada masalah Kita Kita Begankan dulu Aja deh Kayak gini dulu Aja Oke untuk Caranya Kita gunain Disini Diterating Overkeys Dan Disini Kita basically Tinggal R aja Lalu DB Dot Bbolt B Bbolt B Dot View Jadi kita Cuma View aja Lalu Kita Seperti Yang di Kanan Ini Kita Copy 100% Kurang Lebih Yang Dilakukan Selanjutnya Kita Bikin Transaction Disini Mungkin Disini Kita Akan Maka Bucket Aja So Basically Kita Akan Maka Bucket Disini Mungkin Nanti Untuk Create Bucket If Not Exist Kita Bawa Ke Atas Aja Command Go So Sekarang Kita Akan Maka Bucket Aja Lalu Byte Sama Persis Byte Tas Seperti Ini Dan Kita Akan Menggunakan Isi Dengan Cursor Untuk Kita Mengambil One by One Dari Isi Tas Nya Cursor KV Kita Dari 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 Pekerjaan Kita Kali Ini Nanti Kita Akan Update The List Atas Tanya Bahkan Saya Kelihatan Ini Kita Tinggal Unmarshall Aja Jadi Mungkin Kita Pertama Kita Bikin Dulu Mungkin Gak Usah Gini Dulu Aja Dimana Kita Jason Unmarshall Disini So Mungkin Disini Tas Atau Tas Dulu Lalu Kita Seperti Ini Dan Disini Jason Dot Unmarshall Kita Merubah Byte Jadi Jason Yang Kita Jadi Struck Yang Kita Miliki Dan Disini Tas Ini Sama Dengan Var Tas Entities Dot Tas Lalu Kita Akan Maka Seperti Ini Tas Seperti Ini Dan Seperti Ini Oke Disini Harusnya Kalau Unmarshall Itu Berarti Harusnya Ada R Jadi So Ya Kita Return R Seperti Ini Selanjutnya Misalkan Gak ada Error So Seharusnya Gak ada Error Kita Bisa Append Dari Tas Dari Tas Seperti Ini Berupa Tas Dan Kita Bisa Return Dari Tas Atau Kita Harusnya Bisa Abaikan Ini Atau Return Tas Seperti Harus Ya Return Tas Tas Dan Air Seperti Ini Dan Sini Saya Terlupa Untuk Kita If Air Sama Dengan Nil Buka Return Air Sekarang Waktunya Kita Coba Aja Goran Min.co List Dan Kita Akan List Dari Seluruh To-do List Dan Kita Lihat Berhasil Dan Kita Bisa Goran Min.co Add Kita Belanja Mungkin Kita Sudah Menambahkan Kita Sekarang List Aja Dan Seharusnya Ini Ada Halo Dunia Dan Belanja Kita Lihat Berhasil Oke Mungkin Agar Saya Gak Gampus Melihatnya Intinya Kita Perlu Untuk Ketika Indite DB Kita Perlu Untuk Ensure This So Saya Awalnya Bilang Kalau Misalkan Kita Beta Tori Men.co Tapi Kita Sudah Ada Function Untuk Indite DB Jadi Kita Bisa Tersitu Aja So Let's Just Copy This Everything Here Sampai Sini Let's Just Do That Kita Tinggal Benahi Ini Ada Kesalahan Jelas Dan Karena Kita Gak Bakal Pakai Kita Bisa Langsung Ini Aja Return Nil I Beli So Disini Di Bawah Ini Kita Gak Pakai R Lagi Seharusnya Dan Kita Bisa Langsung Paket Ya Kurang Lebih Seperti Ini Dan Comment Terakhir Berupa Delete Kita Lakukan Itu Dulu Aja So Let's Kita Copy Dulu Kita Ganti Jadi Delete Delete Dan Untuk Task Kita Butuh Delete Task From DB Dan Mungkin Nama Nama Entitas Kita Ganti Jadi Delete To From DB Atau Kita Ganti Dari To Do Disini Menjadi Task Jadi Term Biar Nggak Membiguh Karena Sebenernya Ini Dua Hal Yang Sama Cuma Untuk Sekarang Kita Tidak Ada Masalah Untuk Ini Aja Dulu Dan Sekarang Kita Butuh Task ID Jelas Dan Di Task ID Itu Di Argument Yang Pertama Kita Pest Kesini Dan Jelas Kita Butuh Di Database Untuk Menambahkannya So Disini Kita Akan Langsung Aja Fung DB DB Delet Delet Test From DB Terimanya Maka String String Berupa Task ID Dan Return Untuk Sekarang Mungkin Cuma Errornya Cukup Dan Kita Ensure Dulu Aja Demand Go Dia Tidak Teregister Dari Comment Selanjutnya Karena Kita Ingin Hanya Sebagian Aja Seperti Yang Kita Buat Sebelumnya Jadi Misalkan Kita Remove Dari Sebuah To do Kita Ingin Untuk Bisa Remove Cuma Dengan Beberapa Karakter Awal Aja Kita Bisa Maka Prefix Sini So Let's Do that So Disini Seharusnya Tinggal Kita Copy Aja Mungkin Lalu Untuk Cursor Nya Berarti Kita Cukup Maka Fork V C C Dot Sig Prefix Prefix Itu Karakter Karakter Pertama Yang Kita Butuhkan K Tidak Sama Dengan Nil And Bytes Dot Has Prefix Dan Prefix Ad Stas ID Dan Key Sini Key V Kita Iterate Over The Cursor Kita Lihat Task ID Variable Oke Ini Jadi Byte Kita Ganti Deli Di Byte So Disini Prefix Sama Dengan Byte Of Our Task ID So Kita Ubah Dari Task ID Menjadi Prefix Mungkin Untuk Sekarang Kita Langsung Ini Aja Text Delete Bukan Delete Pakai Tapi Delete Aja Test Cursor Delete Atau Harusnya Di B Delete Kita Langsung Di Bucket B Delete Dan Harusnya Kita Tidak Memberikan K Key Berupa Byte So V Kita Tidak Butuh In So Kita Bisa Seperti Ini Dan Seperti Ini Missing Return Untuk Sekarang Kita Ratun Return Aja Jadi Disini Jelas Banyak Hal Yang Kita Bisa Memastikan Agar Kita Bisa Throw Error Misalkan Seperti Ketika Kita Ketemukan Task ID Cuma Dikaren Video Ini Keliatannya Cukup Lama Jadi Mungkin Itu Bisa Teman Lakukan Sendiri But Itu Salah Satu Requirement Yang Bisa Kita Tambahkan Tapi Untuk Sekarang Kita Anggep Misalkan Setiap Disini Bayangin Misalkan Prefix Ada 2 Atau 3 Misalkan Ada 3 Task Yang Memiliki Prefix Yang Sama Misalkan 33 Je Maka Ini Bakal Semua Bakal Kedilet Dan Harusnya Throw Error Misalkan Dia Ada 3 Atau 4 Prefix Seharusnya Dia Harusnya Gak Ada Cuma Satu Prefix Jadi Harus Unik Ketika Kita Melakukan Delatenya But Sekarang Kita Akan Sekarang Kita Coba Dulu Aja Jadi Kita Udah Ada ID Dari Task Kita Pake Aja Udah Ada So Let's Kita Coba Go Run Main.go Delete Kita Paste Dari Prefix Dan Kita Lihat Assignment Wismatch 2 Variables Cmd.tb Return Spawn Values Kita Masuk Cmd.go Error Cuma R Aja So Kita Bisa Abaikan Dan Misalkan Sudah Sudah Kedelate Harusnya Kita Tidak Perlu Untuk Ngapain Lagi Dari Tase Tersebut Kita Lihat Lagi Disini Dan Lagi Dan Return Nail So Let's See Apakah Dia Masih Ada Dari Tasal Dunia Disitu Dan Ternyata Masih Ada So Let's See Kita Pernilakan Dulu Di Dua Tempat Disini Tas ID Dan Disini Juga Kita Cek Tadi Tas ID Dan Juga Copy Check Sebenarnya Kita Tidak Perlu Cek Apakah Dia Masuk Tadi Tas ID Kesini Lagi Dulu Aja Dan Disini Kita Salah Comment Lagi Bahwa Dia Masuk Diklet Lagi Bahwa Deleting Dan Dia Masuk Kesitu Sedang Seharusnya Kedilet For Some Reason Dia Tidak Ter Delet Kita Coba Dulu Aja Lihat Dari V Jadi Misalkan Disini Harusnya Bisa Dilihat V Dan V Juga Kita Lihat V Apa Valuenya Kita Perlu Itu Dulu Di Unmarshal Dulu Oke, kita coba paste ke sini, dan kita lihat Kita lihat sebenarnya benar, deleting br04pki Dan ketika kita unmarshall dari tasknya, dia benar Dia ngedetect, tapi for some reason dia tidak mendelete Ah, I see, jadi maksudnya kelihatannya kita perlu ngirim semuanya Jadi seluruh id-nya untuk kita ngedelete-nya Jadi seharusnya berarti seperti ini kelihatannya Task.id, dan mungkin kita juga bisa R Just to ensure bahwa tidak ada masalah Kita tidak sama dengan nil, return R So seharusnya sekarang bisa ya, kita coba Jadi kita mencari dulu dari Karena kita kan tadi ngasihnya cuma prefix doang Dan kita harusnya ngasih seluruh id untuk di-delete ini Sehingga kita dapatkan seluruh id dulu, baru kita delete Trade up id tersebut So seharusnya kita sudah tidak ada hal dunia lagi di data kita Dan ternyata masih ada Oke, after border investigation Sekelihatannya saya tahu kenapa Jadi di sini saya sudah ngelog error-nya Dan misalkan transaction kita menghasilkan error Maka dia akan berjalan dari transaction-nya So di sini kita lihat bahwa R text not writable So basically why? Karena kita di sini tadi salah copy Harusnya bukan yang view tapi yang update So seharusnya Misalkan kita coba Jadi kita mungkin Bisa kita ini aja dulu Ini ya Rnln R Yang kelihatannya nil error-nya Dan ini juga nil So hopefully sekarang bisa Dan kita lihat hal dunia sudah terhapus Oke sekarang yang terakhir adalah Kita ingin agar display-nya lebih nice So kita bisa gunain simple table ini aja Selanjutnya kita akan langsung di cmd.go So seperti bukan di cmd.go kita harus menampilkannya Mungkin kita perlu langsung di sini Tapi enggak ya Di sini sudah dapetin kebarikan task oke Jadi tinggal di name di task aja Biar nggak membingungkan Dan kita tinggal view dari hasil list task yang ini Oke so basically kita tinggal ngikutin aja di sini Table simple table Lalu kita langsung new saja Kita define di sini table.header Simple table Simple table .header Sales Kita langsung semuanya di center Dan yang pertama Dan yang pertama Mungkin kita akan ya Kita bisa tanda pagar juga Atau Ini untuk id-nya mungkin ya Lalu selanjutnya adalah Kita Yang kedua adalah name Dari task-nya Selanjutnya kita tinggal For range aja Dari task-nya Dari task-nya Selanjutnya Kita bisa langsung aja Kita bisa langsung aja Lainnya juga kita bikin di Semuanya kita bikin di center aja mungkin ya Kita coba dulu aja Selanjutnya kita belum have no id Kira-kira bentuknya gimana Text-nya tinggal pakai di row Setid Dan yang selanjutnya adalah row.txt Eh Row.tnm Dot name Oke beli so Dan kita coba render dulu aja di sini Bentuknya seperti apa So itu kita di sini perlu taruh dulu di table-nya So table Body.sales Sama dengan Open Table.body.sales Dengan arrow yang baru kita buat Oke so kita coba dulu aja Jadi kita di sini untuk nge-print-nya tinggal T.println ya So di sini Table.string Kita coba aja So kita list to do-nya Nah kita lihat berhasil Dan mungkin agar lebih enak kita clearing up dulu aja yang atas-atas ini println sebelumnya So kita cari aja Kita clearing up Mungkin itu sekarang semuanya aja Karena kita sekarang Kelitanya udah gak membutuhkan lagi So let's Saya hapus-hapus dulu Table.sales masih butuh Delete.sales sudah gak butuh Tinggal ini aja Oke Dan tempat yang lain di DB-nya Kita hapus-hapusin juga Oke kita hapus dulu dari FMT-nya Dan sekarang kita lihat lagi Seharusnya sekarang udah bisa semua Udah berhasil Oke di sini ada something lagi Jam.db.co Jam.db.co itu declare and not use task di line 28 Oke di sini kita abaikan saja kayak gini Dan mungkin nanti kita di sini Abis atas bisa kita show the whole table mungkin ya But for now kita langsung dulu aja di sini Dan kita lihat berhasil So mungkin yang terakhir adalah kita Untuk sekarang Di sini kita bisa sebenarnya Atau mungkin kita Kita ini aja dulu ya Kita refactor dulu aja Kita bikin print list to do Ini kita pakai cuma di sini aja Dan kita Dan kita Ini kita pakai hanya untuk Package ini aja Hanya untuk memudahkan Karena kita ingin Duplicate dari Untuk print list to do nya So kita bisa di sini Print list to do harusnya Oh iya ini harusnya cmd.print list to do Seperti ini Dan dia akan mengasukkan R And nice Sehingga kita bisa menggunakan yang sama Di sini Jadi ketika sudah menambahkan task Kita akan nge-print dari seluruh list to do nya So let's try Kita pertama kita coba list to do lagi Untuk memastikan semuanya masih benar Oke berhasil Lalu kita sekarang tinggal add Oke kita akan bilang Anggaplah beli bensin Nice Kita lihat ini beli bensin Abis itu belanja Dan kita coba list lagi Jadi ketika di add kita langsung lihat Oh dapetin list nya Dan sekarang kita coba delete Dan mungkin untuk delete juga kita lakukan yang sama Jadi untuk delete Kelihatan yang paling enak adalah Langsung ketika sudah di delete Kita langsung Melihatkan dari seluruh list Untuk memprove bahwa Semuanya sudah ke delete Dan ini mungkin kita perlu If r Sama dengan nil Return r Dan kita coba lagi Go run min.go Dan kita ambil sebagiannya aja Dan mungkin di sini last Kita bisa tambahin lagi ya Misalkan seperti ensure bahwa Lang dari key nya itu Lang dari prefix nya cuma Minimal 3 Cuma untuk sekarang kita akan Mungkin ini sudah cukup Oke sekarang kita coba aja Key T0 Harusnya dia menghapus dari belanja Kita lihat ada error Oh iya ini delete Dan kita lihat berhasil Dan jika kita coba lagi Dan kita lihat berhasil Dan hanya untuk finishing Kita build aja Dari project nya Kita lihat harusnya sudah ada Dan kita bisa Tuduh golang Dan seharusnya disini No also provided So kita bisa List dulu Lalu kita add Kita list lagi Dan kita bisa delete Dan kita bisa delete Cuma yang bensinnya aja Kita lihat berhasil Jadi jelas masih banyak hal Yang bisa kita improve dari sini Seperti kita perlu Kita perlu ensure bahwa Misalkan ada duplicate Di depan ini ID nya Itu dia juga handle Dan lain sebagainya Untuk sekarang mungkin kita Cukupkan saja Dikarenakan Basically itu yang Kurang-kurang ini Lebih ke logic Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk project kita Kali ini Dan insya Allah Kita akan bertemu lagi Di project yang selanjutnya Terima kasih